Pemirsa keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Baris Krim Polri. Mereka menuntut keadilan atas tragedi yang menewaskan 135 orang tersebut. Dengan membawa poster dan berseragam hitam, sejumlah keluarga korban tragedi Kanjuruhan tiba di gedung Baris Krim Polri pada Rabu siang. Keluarga korban mengenakan kaos hitam bertuliskan kalimat menolak lupa 1 Oktober 2022 dan bawa poster foto anak mereka yang tewas dalam tragedi tersebut. Kedatangan keluarga korban didampingi oleh KPI LBH Malang dari tim gabungan Armania dan Komisi Untuk Orang Hilang dan korban tindak kekerasan. Selain melaporkan unsur penganiayaan dan pembunuhan, keluarga korban juga melaporkan sejumlah pihak yang terkait tragedi Kanjuruhan yang belum diadili. Mengajukan beberapa laporan terhadap tindak bidana kekerasan terhadap anak di bawah umur mengakibatkan meninggal dunia. Seperti kita tahu, kawan-kawan, bahwa tragedi Kanjuruhan dari 135 orang meninggal dunia itu kurang lebih menelan, menewaskan kurang lebih 44 anak di bawah umur yang sampai proses penegakan hukumnya kemarin belum dijadikan salah satu alat dasar pertimbangan. Yang kedua, ada pun kita melaporkan, salah satunya selain penganiayaan mengakibatkan luka berat dan juga mengakibatkan meninggal dunia, ada ketentuan bahwa penembakan gas air mata itu sejatinya adalah salah satu yang dilarang dalam undang-undang tentang pelarangan senjata kimia berbahaya. Dan sudah ada ketentuan pidananya. Sebelumnya, tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang terjadi pasca pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu 1 Oktober 2022. Tragedi itu mengakibatkan 135 orang tewas. Wolda Jawa Timur telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus ini, namun hanya 5 orang yang disidang. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!